Kita akan melaksanakan atas DIO tersebut. Nah, kita juga akan melakukan evaluasi, Pak. Pak Bapak, para deputi nanti akan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah ditandatangani dalam bentuk SIP 2NI. Seperti itu, Pak. Data ini semuanya nanti akan mengalir, mulai dari siap kerja di Kementerian Ketena Bekerjaan, di Menempat Tono, mengalir masuk di SIP 2NI, masuk juga di sistemnya di Kementerian Luar Negeri. Nah, ini sudah dipetani, Pak, pada saat itu sama BPK sampai selesai, Pak. Saya mungkin saya izin menjelaskan untuk proses yang kedua, pelaksanaan pendataan dan pendataan PMI selama bekerja di negara tujuan penempatan seperti ini, Pak. Jadi ada sembilan kurayan proses di sini, yang izin saya bacakan. Yang pertama adalah penempatan PMI oleh P3NI sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjaan. Kurayan proses kedua adalah laporan keberangkatan PMI ke perwakilan RI. Kurayan proses yang ketiga, laporan kedatangan PMI ke perwakilan RI. Kurayan proses yang keempat, perpanjangan waktu perjanjian kerja. Kurayan proses kelima adalah laporan keberadaan atau lapor diri. Yang keenam adalah informasi PMI yang cuti untuk pulang ke Indonesia. Yang ketujuh, pendataan terkait penyelesaian kemasalahan PMI. Yang kedelapan, laporan data kepulangan PMI. Yang terakhir adalah verifikasi atas laporan kepulangan PMI. Jadi, sekuensnya ini sudah dibahas, Pak. Tinggal nanti mungkin secara sistem ini sudah bisa kita, apa namanya, menjadikan sebagai flowchart-nya. Dan nanti semua sistem yang akan terintegrasi di sini sudah bisa bekerja, Pak. Demikian, Pak Kepala Badan, terima kasih. Oke, satu hal, Pak Yana. Ini sering dikeluarkan oleh teman-teman. Kita sampaikan ke Pak Yuda dan Pak Dirjen. Mereka yang renew dengan tidak kembali ke Indonesia tapi memperpanjang kontrak di luar negeri, nah bagaimana itu bisa diketahui dalam sistem kita? Kita banyak kehilangan jejak. Nah, artinya, renew itu kan pasti lewat perwakilan juga, Pak, ya. Nah, bagaimana mengintegrasikan data mereka yang renew per dua tahun, katakan kalau Hongkong per dua tahun, itu langsung terintegrasi ke sistem kita agar kita tidak kehilangan jejak. Itu mungkin ya tambahannya. Baik, Pak, kembali untuk Hongkong sampai dengan saat ini sudah berintegrasi, Pak. Ini tinggal nanti teman-teman yang renew di sana secara otomatis data yang dilakukan, didatakan oleh teman-teman kita di perwakilan sana otomatis masuk di SISCO P2 ini kita, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti timnya Pak Yuda di Kementerian Luar Negeri dalam hal ini adalah perwakilan airnya di luar negeri dengan dibukakan ekran oleh Pak Yuda di Jakarta, teman-teman di seluruh perwakilan sudah bisa melakukan renew yang mana datanya nanti akan bisa masuk juga ke SISCO P2 ini kita. Hongkong sudah aman, tapi negara lain masih belum. Ya. Sebagai laporan juga Pak Yuda bisa ini. Mungkin Taiwan sudah, Pak. Taiwan sudah, oke. Mungkin. Itu yang kemarin, saya minta yang dengan apa namanya, karena tidak semua P3 MP yang perpanyakan itu melapor ke perwakilan. Nah, sehingga ketika dia, tetapi oleh, apa namanya, Menteri Tenaga Kerjaan Negara Penempatan, pasti dia datang ke sana. Dan itu di, apa namanya, di endorse oleh? Endorse. Di olehnya. Nah, itulah yang kemarin saya minta. Saya menitipkan, bisa nggak saya menitipkan sistem saya di, apa namanya, portalnya, WNI? Peduli WNI? Bukan, portalnya, kementerian tenaga kerjaannya di sana. Biar nanti dia mengisi, dia kan pasti nggak mau integrasi dengan kita, biasanya nggak mau. Tapi, dia ketika dia mengisi perjanjian kerjaan, yang disetujuin oleh, apa namanya, oleh, polonya sana, masukkan ke sistem kita. Kalau bisa, dia bisa nggak mau di TKL. Tapi dia harus mengisi lagi, Pak Manuel, dua kali, jadi dia apa? Jadi dua kali pengisian. Yang satu dilakukan dengan, oleh majikan, dengan, apa namanya, oleh, maulnya negara penempatan, yang satu, oleh, pakai sistem kita. Mungkin, itulah minta, hanya kita minta kebijakan, nakarnya sana, memasangkan hidup. Mungkin itu, yang nanti, kalau sekitar semua negara, mungkin itu yang, kita akan kita mintakan, Pak. Mungkin itu, tapi kalau, KEMLU bisa, apa namanya, lobby untuk kita gelasi, ya Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Kepala, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tentu menjadi komitmen kita bersama, Pak, untuk bisa memberikan, pelindungan yang, komprehensif. sesuai dengan, undang-undang 18, pelindungan, bukan hanya, terjadi di luar negeri. Namun, sudah harus dimulai, sejak, sebelum berakhir. Jadi, sebelum, selama, dan sudah. Nah, yang menyedihkan, Pak, kami mencatat, jumlah kasus, WNI, selalu meningkat, tiap tahun. Tahun 2019, jumlah kasus, yang ditangani oleh, seluruh perwakilan FD, 24 ribu. Kemudian, tahun 2020, melonjak, jadi 54 ribu kasus. Namun, 2020, karena kasus COVID, mair. Namun, kalau kita bandingkan dengan, selamat menikmati.